Pemirsa aksi brutal komplotan geng motor kembali terjadi. Enam pelaku anggota geng motor menyerang warung makan di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pelaku merampas laptop dan uang. Dalam rekaman CCTV terlihat komplotan geng motor menyerang sebuah warung makan di jalan pejatan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Enam pelaku berboncengan tiga sepeda motor awalnya berpura-pura memesan makanan. Pelaku lalu menodongkan senjata tajam ke pemilik warung hingga membuat korban panik berusaha menyelamatkan diri. Para pelaku kemudian kabur usai merampas laptop dan sejumlah uang dari warung. Meski kasus kejahatan geng motor telah menjadi viral di media sosial, polisi belum menerima laporan dari korban. Polisi masih memburu komplotan anggota geng motor pelaku penyerangan ini. Dari Jakarta, Helmi Senjang Mati Ainews melaporkan.